Ya muslimin, ya muslimin dan muslimat Perbanyaklah jikir dan salawat Agar hidupmu tak melarat Jatuh miskin dan tersesat Jatuh miskin dan tersesat Wahai anak, anakku tersayang Janganlah hidup ini hanya untuk kenyang Baktikan dirimu pada abah mama tersayang Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganam Jangan lupa Allah dan Rasulnya untuk diganam Allahumma salli wa salim Ala sayyidina muhammadin Sahibil umati Salatan tad mahu nabiha Wa muslimin wa ala alihi wa sohbihi Wa barik biada di kalimatilah Ya Allah curahkanlah salawat dan salam Serta keberkahan Kepada penghulu nabi muhammad Pemilik umat Suatu salawat yang mengumpulkan kami Dengannya dan semua muslimin Dan salawat salam kepada keluarga dan sahabatnya Serta berkah sebanyak kalimat-kalimat Allah Ayolah bangun Bangunlah dari gurimu Tanyakanlah siapa dirimu Dari mana sebenar asalmu Akan kemana pergi dirimu Akan kemana pergi dirimu Bekerja keras apa yang bisa Karena dirinya Berserah diri tawakal kepadanya Hidup ini untuk mengabdi Dalam mengenalnya Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya Terimalah dengan ridho yang terjadi kehendaknya Allahumma salli wa salim Al-Fatihah Muhammadin Sohibil umati Solatan tas ma'u nabiha Wal muslimin Wa alad Alihi wa sohbihi Wa bari biada di kalimatilah Wahai manusia Janganlah engkau sombong Sebab hanya Allah yang berhak sombong Nanti kau jatuh Hina tak tertolong Tahulah hina Dirimu yang selalu Minta tolong Tahulah hina Dirimu yang selalu Minta tolong Damaikanlah Hatimu Bertenang Cintailah Allah Rasulnya Dengan senang Pandaikan dirimu Bersedekah Dengan hati lapang Muliakan manusia Agar telah hidupmu menang Muliakan manusia Agar telah hidupmu menang Allahumma salli wa salim Dina Muhammadin Sohibil umati Solatan Tajma'u Nabiha Wal muslimin Wa ala Alihi wa sohbihi Wa bari biada di kalimatilah Wahai anakku Tuntutlah ilmu Janganlah malas Dalam kaji Al-Quran Al-Hadis Ijmah ulama dan kias Ijmah ulama dan kias Jangan sampai suka Mengkapirkan Mensirikan Dan mencelah Dengan pedas Karena tak sependapat Dengan dirimu Yang keras Karena tak sependapat Dengan dirimu Yang keras Sungguh kebenaran Itu hanya milik Allah Kita ini Hanyalah Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil Malikil Kudus Bismillahil Anjidil Hakim Wassalatu Wassalam Alas Sayyidina Wa Nabiina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajamain Fahina InsyaAllah Aba'asul Kitab Syekh Ibn Atailah Al-Hikam Wa Halul Rumus Wa Mapatikul Kunus Di Syekh Ijudin Ibnu Abdissalam Wa Nafa'an Nabihima Wa Ulum Hima InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Malayatis Saluran Syekh Ibnu Atailah Wa Syekh Ijudin Ibnu Abdissalam Allah Selalu Membukakan Kepada Kita Kehangatan Kasih Sayang Ridonya Kepada Kita Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang-orang Yang Selalu Berjalan Di Atas Ridonya Tanpa Bencana Tanpa Kesusahan Tanpa Ujian-ujian Yang Berat Yang Kita Tidak Mampu Menyewatinya Amin Ya Rabbal Alamin Pekolal Mualipu Rahimahullah Berkata Syekh Ibnu Atailah Dalam Kitab Hikam Alimallah Au Alima Killa Tanuhudir Ibad Ilamu Amalatihi Pa'ujab Alayhim Wujud Ta'atihi Pasokohum Pasokohum Ilayhim Bisalah Salim Ijab Minggu kemarin Saya mengisahkan Tentang Kayada Ta'ati Bi'ayyan Al-Awqat Kayada Ta'at Yang Minggu Kemarin Itu adalah Allah Selalu Mengaitkan Atau Mengkondisikan Keta'atan Itu Dengan Didesainnya Waktu-waktu Tertentu Seperti Salat Lima Waktu Sudah Didesainnya Lima Waktu Itu Sedemikian Rupa Sehingga Orang Muslim Dapat Mendekat Kepada Allah Haja Wajalah Nah Desain Lima Waktu Itu Ada Di Dalam Al-Quranul Karim Desain Itu Bagaimana Waktu Itu Ditentukan Di Dalam Al-Quranul Karim Misalnya Salat Johor Misalnya Salat Johor Itu Akimus Salah Lidulu Kisamsi Kerjakanlah Salat Lidulu Kisamsi Ketika Matahari Jatuh Jadi Matahari Itu Kalau Jam Jam 12 Kira-kira Jam 12 Biasanya Matahari Itu Kita Tidak Ada Bayang-bayang Tidak Ada Bayang-bayang Begitu Bayang-bayang Itu Muncul Kita Berdiri Jadi Kalau Nanti Sedang Mau Mancing Kalau Di Tengah Tidak Ada Orang Ajan Berdiri Begitu Kalau Tidak Ada Bayang-bayang Itu Berarti Itu Tengah hari Atau Disebut Dengan Jam 12 Kalau Orang Bahar Itu Ada Di Langgar Kalau Di Banjar Ini Tahun Di Lain Biasanya Ada Penentu Waktu Ada Garis Ada Tiang Ada Garis Dia melihat Waktu Itu Begitu Jatuh Matahari Itu Kelihatan Bayang-bayang Itu Masuk Waktu Johor Itu Contoh Bagaimana Waktu Ada Lagi Bahasa Tervatan Nahar Tepian Hari Itu Waktu Asar Biasanya Matahari Jatuh Lebih Tinggi Daripada Garis Yang Kalau Kita Berdiri Lebih Tinggi Dari Bayang-bayang Kita Nah Itu Berarti Asar Sudah Maghrib Bagaimana Ada lagi Isa Bagaimana Ada Caranya Semua Itu Ada Tapi Itu Sekedar Saja Alimallah Kilatanuhu Dilibad Ujar Seh Lagi Mengatakan Allah Mengetahui Nah Allah Mengetahui Allah Maha Mengetahui Kilatanuhu Dilibad Ilamu Amalatihi Sedikit Semangat Hamba Itu Nuhud Nuhud Itu Semangat Nah Datul Ulama Nah Datul Ulama Itu Kebangkitan Atau Semangat Ulama Nah Datul Ulama Itu Semangat Ulama Kebangkitan Ini Nuhud Allah Mengetahui Sedikit Semangat Hamba Sedikit Kebangkitan Semangat Hamba Itu Ilamu Amalati Untuk Selalu Menjalin Hubungan Diri Hamba Itu Kepada Tuhan Allah Tahu Bahasa Lainnya Bahasa Banjarnya Umumnya Manusia Pengoler Pemalas Atau Merasa Berat Menjalin Hubungan Dengan Tuhannya Jadi Pada Dasarnya Manusia Sulit Menjalin Makanya Jara Nabi Di antara Manusia Ini Kalau Dihitung Banyak Masuk Nerakanya Daripada Masuk Surga Makanya Surga Itu Maka Luas Benar Pulang Tapi Banyak Masuk Neraka Malas Dia Berhubungan Dengan Meskipun Dia Sudah Tahu Tentang Allah Tahu Dah Wujud Allah Sudah Tahu Semua Tapi Malas Dia Berhubungan Allah Tahu Lalu Bagaimana Cara Allah Memberikan Ajaran Sari'at Kepada Hamba Hambanya Lalu Allah Mewujudkan Mewajibkan Apa yang Diwajibkan Allah Akan Wujud To'at To'at Kepadanya Bagaimana Pasukohum Ilaihim Bisalah Salin Dengan Cara Digiringnya Mereka Bisalah Salin Al Al Ijab Bisalah Salil Ijabi Dengan Cara Rantai-rantai Kewajiban Yang Diwajibkannya Kepada Hambanya Contohnya Kayak Apa Jadi Allah Tahu Hambanya Itu Pengoler Pemalas Malas Menjalin Hubungan Diri Dengan Tuhan Malas Kalau Dengan Menjalin Hubungan Cinta Dengan Tersama Lawan Jenis Hebat Benar Lah Tapi Dengan Allah Malas Dia Kadang Manusia Ini Logika Baik Aku Duduk Duduk Kayak Ini Baik Aku Memancing Undang Nyata Dapat Iwak Daripada Aku Duduk Duduk Merenung Bejikir Lontuhan Bina Tidak Kelihatan Konkritnya Kalau Bejikir Tidak Kelihatan Konkritnya Sering Konkritnya Nyatanya Baik Membecah Baik Turun Keluar Padahal Di luar Panas Nunggu-nunggu Orang Kadang-kadang Penumpangnya Kalau begitu Apa caranya Sambil Nunggu Penumpang Ambil Tasbih Menggrep Sambil Nunggu Grab Berjikir Kadang Kita Diganggu Membaca Wawasan Membuka Hapi Macam-macam Wawasan Padahal Wawasan Ada orang Tabrakan Disini Ada orang Ini Di Dubai Sedang Kebanjiran Membaca Aib Padahal Tidak ada Jua Mempatnya Kadang-kadang Yalah Yalah Baik Bawa Berzikir Baca Sarawat Tapi manusia Itu malas Melakukan Penjalinan Lalu Allah Mewajibkan Kepada Mereka Wujud Wujud Taat Wujud Itu Adanya Ketaatan Cara taat Kepada Allah Dengan Cara apa Digiring Manusia Itu Untuk Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Sehingga Setahun Sekali Dinyatakan Jakat Jakat Harta Benda Bagi orang Yang punya Kelebihan Yang tidak ada Kelebihan Jakat Pitrah Yang ada Kelebihan Jakat Harta Dan Jakat Pitrah Naik Naik Haji Jakat Jakat Bisa Salin Bukan hanya itu Allah menetapkan juga Makanan Dan minuman Yang halal Dan Aram Dilarang makan Babi Jalan-jalan Kehutan Mereka Babi Handak Handak Apa Mau makan Kelaparan Keingatan Aram Dan jadi Akhirnya Ingat Manusia Kepada Tuhan Astagfirullah Lajim Berjalan Kawan Membawai Ke hotel Ada wanitanya Di hotel Keingatan Dilarang oleh Allah Itu ranjau-ranjau Bisa salin Rantai-rantai Sehingga Kita tidak Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang aram Ingat kita Ranjau-ranjau Dalam syariatnya Supaya Kita rajin Menuntut ilmu Hari Jumat Sedang beribadat Kita disuruh Mendengarkan Kutbah Jumat Supaya Dingatakan Kutip Ini haram Makan Ini haram Makan Babi Haram Makan Anjing Haram Makan Hewan-hewan Buas Haram Seperti Harimau Macan Sejenisnya Kucing Termasuk Tupai Tikus Tikus Haram Haram Jadi kita Biar emosi Tikus Mau Mau Makannya Cacak Diharamkan Tahu Yang haram Waktu Jual Beli Kita Mau Berdusta Haram Dilarang Jual Beli Berdusta Tidak 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 Mau Mendekati Wanita Ini lain Bini Kuk Ini Bini Orang Tidak 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 Kita Berhubungan Kita Diingatkan Tuhan Oleh Ranjau Ranjau Bermacam Sehingga Kita Ingat Kepada Allah Supaya Kita Kembali Kepada Allah Jadi Halangan Itu Yang Diharamkan Allah Itu Hakikat Wujud Hakikatnya Itu Adalah Supaya Kita Kembali Kepada Allah Aja Supaya Kita Taubat Lagi Kepada Allah Ingat Kita Lontuhan Sehingga Begitu Melihat Sesuatu Haram Bagi Kita Kayak Melihat Anjing Di Kampung Bina Liar Liar Makan Aja Bukan Begitu Kita Gara Melihat Anjing Kita Ingat Kepada Allah Oh Ini Yang Dilarang Dimakan Kenapa Jadi Dilarang Tidak Tahu Kita Hakikatnya Tapi Disitu Sudah Masuk Kita Ingat Kepada Allah Aja Aja Wajalah Membaca Kitab-kitab Keagamaan Buku-buku Keagamaan Mengingatkan Kita Kepada Allah Disuruh Oleh Allah Untuk Menuntut Ilmu Ujar Tuhan Yartafa illah Yartafa illah Allah Mengangkat Derajat Siapa Yang Diangkat Kutul Ilma Derajat Orang-orang Yang Memiliki Ilmu Derajat Beberapa Derajat Akhirnya Kita Rajin Menuntut Ilmu Supaya Diangkat Kalau kita duduk-duduk Di warung aja Apalagi nonton TV Nah Main bola Rami Banna Main bola Teriak-teriak Tengah malam Sampai Kursi Hancur Di rumah Ya Lupa Kita dengan Allah Keingatan Subuh Dari Allah Allah Misalnya Ya Subuh Ingat Kita Sudah Tinggalkan Main bola Sembahyang Kita Subhanallah Itu adalah Ranjal Ajiba Robbuka Min Kau Min Seperti Itu juga Aziba Allah Kagum Atau Allah Menyukai Allah Kagum Mungkin Bingung Kita Tapi Allah Menyukai Kita Bahasakan Itu Robbuka Tuhan Menyukai Min Kau Min Satu Kau Yusokuna Ilal Jannah Bisal Sali Suatu Kau Digiring Dia Masuk Surga Dengan Rantai Tentu Dulu Di zaman Rasulullah Itu Ada Orang-orang Yahudi Itu Digiring Oleh Nabi Dan para sahabat Sahabat punya usul Ya Rasulullah Bagaimana Tawanan-tawanan Yahudi Ini Supaya Supaya Dia Apa Supaya Dia Taubat Taubatnya Begini Taubat dari Berkianat Waktu itu Berkianat Karena melakukan Perjanjian Di masa Rasulullah Untuk menjaga Saling menjaga Ternyata Tidak menjaga Sehingga Kecolongan Dimasuki Orang-orang Kapir Sehingga Yahudi Itu memang Suka berdustar Akhirnya Digiring Mereka Supaya Masuk Islam Aja Atau Mereka Dibunuh Atau Masuk Islam Akhirnya Diantara Yahudi Itu ada Yang Masuk Islam Banyak Banyak Juga Masuk Islam Lumayan Sebagiannya Dibunuh Tidak Mau Nah Yang Masuk Islam Itu Mereka Itu Digiring Dengan Rantai Dengan Rantai Supaya Mereka Masuk Ilal Janah Masuk Kedalam Surga Sama Kita Digiring Oleh Ayah Ibu Kita Kan Yalah Islam Yalah Islam Kita Jadi Islam Kita Kenapa Jadi Islam Kita Digiring Oleh Ayah Ibu Kita Supaya Kita Beriman Bertakwa Kepada Allah Waktu Kecil Dibawahi Kepangajian Kemasjid Hari Apa Hari Jumat Kita Di apa Masih ingat Di Diajak Orang tua Kita Sholat Jumat Digiring Terus Orang tua Kita Ada Kegiatan Keagaman Diajak Oleh Orang tua Kita Akhirnya Kita Digiring Orang tua Kita Masuk Kedalam Surga Masuk Memenuhi Kewajiban Kewajiban Allah Aja Wajah Seperti itu Maksudnya Itu Menggambarkan Jadi Melihat Syariat Kita Agama Kita Ajaran Agama Kita Kita Melihat Itu Keindahan Allah Disitu Kita Melihat Bagaimana Allah Begitu Baiknya Menjaga Kita Jadi Sebenarnya Itu Hakikat Memahami Ma'rifat Allah Berarti Allah Menjaga Kita Supaya Kita Tetap Berada Di Jalam Ridho Allah Menjadi Muslim Yang Nanti Akhir Hayat Kita Tidak Kita Mati Kecuali Dengan Cara Berserah Di Diri Jangan Sampai Kamu Mati Kecuali Kamu Menjadi Orang Muslim Muslim Itu Berserah Diri Kepada Allah Aja Aja Wajallah Lasyaka Tidak ada Satu Syak Sedikitpun Kata Syekh Muhammad Azibah Dalam Ikadzul Imam Bahwa Hasil Dari Semua Itu Adalah Allah Sendiri Yang Menghendaki Min Hikmatihi Alima Min Ibadihi Karena Allah Mengetahui Daripada Hambanya Itu Killa Tanuhudi Ilam Amalatihi Karena Mereka Merasa Berat Sedikit Sekali Mereka Menjalin Bisa Menjalin Hubungan Dengan Tuhan Lalu Allah Membuat Kepada Mereka Jalan Keluar Wakalilun Min Ibadiyah Syakur Quran Surah As-Saba Ayat 13 Seperti Firman Tuhan Allah Mengatakan Wakalilun Min Ibadiyah Syakur Sedikit Sekali Hamba Itu Pandai Bersyukur Kepada Allah Karena Bersyukur Itu Menjalin Hubungan Kita Kepada Allah Kenapa Tapi Justru Sedikit Sekali Orang Bisa Pandai Bersyukur Lalu Allah Mewajibkan Kepada Hambanya Supaya Bersyukur Kepada Allah Tapi Itu Susah Lalu Diingatkan Tuhan Tentang Nikmat Nikmat Di alam Semesta Ini Dibuat Tuhan Banyak Nikmat Melihat Bunga Kita Senang Nikmat Melihat Kucing Bakalahi Kucing Ngaum Satu Tawa Kita Melihat Oh Itulah Kucing Sama Mirip Luan Manusia Ya Bisa Bakalahi Tawa Kita Masya Ingat Kita Bahwa Berkelahi Itu Tidak Baik Di dalam Agama Ya Kalau Kita Ingat Dengan Allah Itu Nimat Mata Kita Melihat Melihat Istri Baik Ingat Kita Melihat Istri Tidak Baik Ingat Kita Melihat Istri Kita Tidak Baik Kita Sabar Melihat Istri Kita Baik Kita Bersyukur Terus Menerus Kita Diarahkan Tuhan Kedalam Jalan Ridho Allah Ajawajala Maha Benar Allah Maha Baik Allah Kepada Para Hamba Hambanya Nah Subhanallah Issa Belum Mudah Mudah Allah Memberikan Selalu Topik Dan Hidayah Kepada Kita Dan Menguatkan Jalan Kita Untuk Selalu Dalam Ridho Allah Ajawajala Wallah Al-Mu'afiq Al-Aquam Tarif Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Ya Ya Musyafi Ya Mustafa Saiduna Muhammadin Khusut Lan Nabi Sultan Ijad Kamal Al-Aunah Wahai Pemberi Syapaat Wahai Terpilih Mulia Penghulu Kami Nabi Muhammad Rahilah Kami Yang Padanya Ada Kekuatan Pertolongan Ya Musyafi Ya Mustafa Saiduna Mu'an Madi Khusut Lan Fih Sultan Ijad Kamal Al-Aunah Ya Sirana Fihil Barkah Nuran Allah Kulubina Kuluk Tidak Perihil Kuluk